Cabang olahraga angkat besi kembali disorot menjelang ASEAN Games 2018. Kali ini soal Federasi Angkat Besi Tiongkok yang mendaftarkan atletnya pada entry by name ASEAN Games 2018. Menurut Induk Olahraga Angkat Besi Indonesia PB PAPSI, hal ini merupakan pelanggaran. Pasalnya atlet angkat besi negeri Tirai Bambu kini tengah menjalani sanksi dari IWF terkait penggunaan doping pada Olimpiade 2008 dan 2012. Sanksi ini berlaku setahun, terhitung Oktober 2017. Tidak ingin dirugikan, Kabit Bin Pres PB PAPSI Alam Syahwijaya mengambil langkah cepat dengan mendesak Inas Gok untuk mencoret lifter Tiongkok. Kemarin sih kita udah tulis surat ke Inas Gok karena kita minta entry list by name terakhir, ternyata China mendaftarkan. Ya kita maunya hukum yang dia kena suspens setahun, ya setahun. Nggak ada cerita dia bisa cepat-cepat keluar, dia bisa lepas setahun, kurang dari setahun gitu. Inas Gok masih ingin memberi keterangan terkait entry by name lifter Tiongkok. Mereka berdali masih akan menunggu konfirmasi dari Lembaga Anti-Doping Dunia Wada dan Federasi Angkat Besi Internasional IWF soal sanksi para atlet ini.